Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW Yang bertempat di Masjid Bushral Karim Ngasem Batu Alit Jepara Batu Alit Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Jepara rahimakumullah Beli semangka bagulai perawan Perawannya ayu bokongi lemu Hai orang Jepara yang cantik dan tampan Izinkan aku mengucapkan I love you Izinkan di malam hari ini Mungkin di sisa-sisa tenaga saya malam hari ini Karena memang seminggu ini saya sakit Badan saya remuk redam Kepala saya pusing Tadi saya mikir bisa gak pengajian tanpa membawa kepala Karena memang dikatakan Kesehatan adalah mahkota di atas kepala seseorang Yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit Hampir setiap kali saya sakit Tidak dirasa Puncaknya hari Jumat Minggu lalu Saya diminta oleh dokter Gus Mbok Jenengan istirahat Badannya ini sudah terlalu remuk Tapi bagaimana kemudian saya memutuskan untuk istirahat Sementara sekian banyak tempat yang harus saya kunjungi Termasuk di Batu Alit malam hari ini Angel mener Batu itu apa? Ya batu toh Maka atas izin Allah Saya nekatkan Saya bulatkan tekat Walaupun badan saya tidak sehat Saya tetap berangkat Mudah-mudahan pulang pengajian bisa jadi obat Amin Allahumma amin Disitulah kemudian Kenapa kemudian kita selalu saja diingatkan Ijhad walataksal Fannadamatu Bersungguh-sungguh Yang saya yakin sudah menunggu dari sore Tapi malam hari ini terasa bahagia karena ketemu dengan kiai idola Kamu nanya Saya yakin semua yang hadirin Insya Allah dijaga imannya oleh Allah Dimana ada iman disitu pasti ada cinta Dimana ada cinta disitu ada kasih sayang Dimana ada kasih sayang disitu ada maaf Dan dimana ada maaf disitu pasti ada keindahan Maka keindahan malam hari ini Karena berangkat dari keimanan yang melahirkan cinta Malam hari ini kita sama-sama hadir Karena jatuh cinta dengan sang baginda Ingat Jatuh cinta itu harus bahagia Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempung Nah Bapak ibu yang saya muliakan Mungkin satu malam hari ini Satu hadis yang pengen membuat saya refleksi untuk kita semuanya Bagaimana kemudian kita diingatkan Bagaimana Nabi Muhammad Seorang sosok yang mulia, yang suci Yang dikatakan maksum Terbebas dari perbuatan dosa Pasti masuk surga Mustahil masuk neraka Itu Nabi Muhammad Kenapa? Karena Nabi Muhammad maksum Sementara kita mesum Satu hadis yang pengen saya sampaikan Bapak Ibu Bagaimana hadis ini menggambarkan Orang yang awalnya baik Tapi akhirnya masuk neraka Di satu sisi digambarkan Orang yang awalnya buruk Tapi akhirnya masuk surga Maka saya berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Siapapun diantara kita yang punya masa kelam yang jelek Tapi insya Allah Allah bukakan pintu maafnya Amin Lewat mener Oh bedo Wah ini kok nyantai banget Atau wirawiri Apa? Emangnya kalau panitia bebas gitu? Kok geting Bapak Ibu Bapak Ibu Nabi Muhammad itu pasti masuk surga Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang digolongkannya Amin Tetapi pertanyaannya adalah Kenapa atas surga yang telah dijaminkan kepada baginda Nabi Muhammad Sama sekali tidak pernah berhenti meminta hidayah Buktinya apa? Tetap saja beliau masih mengatakan Ihdinas suratul mustaqin Tunjukkan aku ke jalanmu yang lurus ya Allah Ini menunjukkan apa? Kanjing Nabi pengen mengajarkan kepada kita Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keberlangsungan hidayah Maka saya ingat betul Seminggu setelah Deddy Korbuser masuk Islam Dia saya ajak Jumatan di Bintaro Sektor 9 Kita Jumatan malah diuber-uber sama wartawan Yang lucu Pak Setelah Jumatan ada wartawan tanya sama Deddy Deddy kenapa gak pakai peci kayak Gus Miftah? Dijawab sama Deddy Korbuser Lah emangnya peci itu fungsinya apa? Wartawan jawab untuk nyegat rambut Lah Deddy protes Lah saya yang dicegat apanya? Begitu nyampe studio Kembali wartawan cewek tanya Mas Deddy sudah sunat apa belum? Akhirnya wartawan tanya sama saya Gus tolong tanyakan ke Mas Deddy Sudah sunat apa belum? Sampai studio akhirnya Deddy saya tanya Bro ada pertanyaan dari wartawan Kamu sudah sunat apa belum? Deddy bilang sama saya Masa kamu gak percaya? Kalau aku sih percaya Tapi mbak-mbak Jepara itu tidak percaya Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang Kamu foto nanti diposting Saya bilang sama Deddy Kalau kamu belum sunat Tolong kamu segera sunat Tak ajak ke Jepara Kenapa bro? Mendingan kamu sunatnya di Jepara Hasilnya pasti bagus Kok bisa? Iya Pasti manukmu ukir-ukiran Apa manukmu ukir-ukiran dan? Pak Kaposek ya Pak Kaposek ya Pak Kaposek Gak apa-apa pangkatnya cuman rendah Tapi selamat Daripada Jenderal dipecat Nah Pulang sumatan Deddy tanya sama saya begini Gosmirta Kenapa pengajian di ngasem gak ada kopinya? Ini pertanyaan Deddy korbuster waktu itu Saya jawab Aku juga mbatin Apa pertanyaan Deddy korbuster waktu itu? Gus Saya mau tanya satu hal sama anda Saya jawab Apa mas? Bagaimana cara saya bisa menjaga Islam? Bagaimana cara saya bisa menjaga iman? Saya kaget Ini masuk Islam baru seminggu Kenapa kamu tanya bagaimana cara menjaga Islam? Saya tanya Kenapa kamu tanya seperti itu? Dia jawab Bro Tadi kan kita Jumatan Khotibnya bilang Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan iman Ini loh bapak-bapak Orang itu kalau cerdas Khotbah Jumat Step by step Kalimat by kalimat Semuanya didengarkan dan diresapi Coba bapak-bapak Bapak ibu ngasem Bati alit Jumatan yang masjid Begitu imamnya teriak-teriak Ya masyirul muslimin Jamaahnya Makanya pulang Jumatan juga gak pernah dapat apa-apa Kecuali nasi bungkus Makanya kalau saya ditanya Gus Miftah Apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat Karena dimana-mana ada khotib Jamaahnya pasti tidur Makanya malam hari ini sudah jam 11 Anda saya ngaji Kalau anda ngantuk silahkan dilanjut tidurnya Cuma saya ingatkan Annaumu'ahul maut Tidur itu saudaranya mati Makanya kalau saya ngaji dengan tidur Berarti pengen cepat-cepat mati Turwa apa penduk? Turwa turwa Gedangklu tuh matang sak cengkeh Sopo saya ngantuk lambene Duhwe Gedangklu tuh dibangan uler Wang saya ngantuk Cengkeh memang ngapelan ngiler Tapi memang langsung Pengajian ini ngantuk lho pak Kewira ngantuk atau? Oh polisi ya ngantuk gebuk Pokoknya polisi melu ngaji Insya Allah selamat Amin Jenengi pak Teguh Teguh Pak apa seik? Ya semoga-moga mulai kok ini Pangkatnya jadi AKP Ajun Komisaris Polisi Kalau Gusmi ptah AKBP Aku kiainya bapak polisi Mudar Dura Moga-moga pak Teguh panjang umur Gih Dari orang tanya mati pak Teguh Urib Dewi Kopi ini rung teko Gwobloknya panitiannya Sengaji wong loro Radu sugu-sugu Kwe ngobrol ini Oh kaya ngobrol Biasa aja kali Kamu ngeredek ya Coba mbak-mbak lihat Uang lanang ketemu aku Yang dredek apa mana rondo Waaah Ambiar Eki-ki yang jok ngopok Kaya ini yang gwanteng tutupnya yo pink Halah-halah Menjijikan Tutupnya pink Emangnya aku cowok apaan Wah Lu langsung ditangkap Baru mbaknya Po Winter Kata ini mantan copet Tanda mas lagi raping dan Sekarang cewek itu gak butuh yang pink Tapi uang direkening Mbak-mbak saya mau tanya Kalau anda cari suami pilih yang mana Good looking apa good rekening Di rungok na wong lanang Good rekening Karena berangkat dari good rekening Akan menjadikan good looking Tapi lah awak mendui buco good looking Randui duit Alah telung belan pun melakuni WCK Ingat Di balik wajah istri yang glowing Ada suami yang golong koming Apakah benar ini kopi Ini kopi nambit teko Kalau adem Ini pilih itu cahaya ini Tak terlalu cahaya ini Rupanya kayak Sumanto ya Oh ya mirip banget Masalah Adem Manis Aku kopi pahit cok Ganti Kopi pahit orang manis Mbak-mbak tau kenapa kopi itu pahit Karena manisnya kamu habiskan Iya Ya Allah Nggak sih kolom umat Ya Allah Selalu Allah Nabi Muhammad Apa jawaban saya Atas pertanyaan Dedy waktu itu Yang pertama saya bilang ke Dedy Mas Dedy Benar Aku yang memimpin kamu Masuk Islam Benar Kamu belajar Islam dari aku Dan benar Aku yang menonton Dua kalimat sahadat Kepadamu Tapi yang perlu kamu ingat Satu mas Aku tidak bisa menjaga Imanmu Apalagi imanmu Imanku loh Aku nggak bisa jamin Kenapa? Karena Allah Selain memberikan Hidayah iman dan Islam Allah juga memberikan musuh Apa musuhnya? Setan Innahu lakum aduwum Mubin Sesungguhnya Setan itu adalah musuh kamu Yang paling nyata Mohon maaf Bapak Ibu Nggak ada jaminan Seseorang yang hidup Dalam keadaan Islam Matinya pasti Dalam keadaan Islam Anda jangan sombong Gus Saya tiap baru sudah pengajian Kayak Gus Miltah Nggak ada yang jamin Gus Saya tiap tahun haji Nggak ada yang jamin Kalau saya sendiri punya cita-cita Saya pengen seperti Mbah Maimun Setiap tahun bisa berangkat haji Saya doakan Orang ngasem Orang jepara Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lawang cangkem kurung rampung Wewe samin kok Segera dipanggil oleh Allah Untuk haji dan umroh Bisa jindan? Tak juga kecepat kan? Caranya gampang Duit-duit satu sewa porah Pak polisi tabung Ningbang Buku tabungan haji Begitu Pak Teguh Bayar satu sewa Buat dapat buku tabungan haji Warnanya hijau Gambarnya unta Ada tulisannya Labai kallohumala baik Kan lumayan dan Bayar satu sewa Nyawang gambar unta Loh ini tenangan nih Ragunya nih Sekarang ONH berapa dan? 40 juta Tadi Pak polisi sudah bayar berapa? 100 ribu Berarti hanya kurang 39 juta 900 ribu Apa yang harus Pak Teguh lakukan? Gampang Setiap bulan ke bank Diangsur Satu sewa Satu sewa Satu sewa Hei Teguh Hei Teguh Hei Teguh Kue ngaji oporah Ngaji aku lungguh Sambingi Gusmiftah Kue infak Infak Wiro Sewu Kue sholat Sholat Poso Terakhir Pak Teguh takon Nih ada malaikat Hei Teguh Kue haji oporah Jawaban Pak Teguh Mboten malaikat Malaikat telah masjid takon Lah ngapa ngera hajiku Jawabannya salahmu malaikat Ngapa urung mangkat Gak bisa mapaten nih Paling malaikatnya misuh Teguhnya dianco Kamu haji berulang kali Enggak jaminan Anak-anak haji Rumpama nih Mangat Nih canggap Ya Allah Kayak ini ngotot ngaji Kalo malah Ceplak cepluk Ceplak cepluk Bukti yang ngona Lengmangan Kok ya kurus loh Orang itu kalo makan terus Tetep kurus dua kemungkinan Anugerah atau azab Gak tau Gak tau kayak azab Kayak seeng buri Lemuh nih Ya Allah Kok aja lemuh-lemu Kang Tontonan youtube Kalo Mangan terus Tontonan gede Biasanya manue cili Tak kandang Aku bian kindahan Lemuh kurang umum Kulau bian Satu sualu kilo Gara-gara Ada penelitian rumah sakit Wang lanang Tontonan gede Manue cili Akhirnya aku berusaha Puritku Supaya kecil Alhamdulillah Saat ini Wattengkula cili Wang lanang Tontonan gede Manue cili Guus Saat ini Tontonan gede Berarti manue Cakap Pak kapa saya Kaya gong Nopeteng Ya Amoh Paling dibuka Disini Menggoyok pentil Saya bilang Gak jaminan Kamu sudah ikut Hadro setiap kali Mbak-mbak bilang Aku Ismelufatayat Guus Sopo Sing jamin Bahkan Nabi Muhammad Sendiri Tidak bisa menjamin Maka saya bilang Sama daddy Daddy Setan itu Tidak mencuri rumahmu Setan itu Tidak mencuri depositomu Setan itu Tidak mencuri Sertifikat tanahmu Tetapi setan Senantiasa Mengintai imanmu Dan berusaha Mencurinya darimu Kenapa Karena setan tahu Harta yang Paling berharga Bagi seorang Muslim Adalah Iman Bukan kopi Tapi iman Dan ternyata Tidak ada Tutupnya Makasih ya mas Namanya siapa mas Silahkan dulu Kok rana jenengnya Kok foto ini Gwanteng banget Sopo Tegi mas Jenengmu Sopo Suudon Namanya Suudon Tidak ada yang bisa Menjamin Bahkan mohon maaf Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Harus menangis Ketika pamannya Meninggal dunia Dalam keadaan Belum Islam Beliau menangis Tapi apa Kata Allah Kepada Nabi Muhammad Inna galatah Diman Abdaftah Wakman Ababtah Walakin Allah Yadimai Yasha Muhammad Kamu tidak bisa Memberikan hidayah Kepada siapa Yang kamu kehendaki Makanya orang-orang Bilang begini Gus Bipta hebat Kenapa Sampai hari ini Sudah mengislamkan Orang 230 orang Orang bilang begini Gus Bipta hebat Oh anda salah Saya hanya Wasilah Hari ini Banyak orang Datang ke pondok Minta saya Islamkan Saya kemarin Mohon maaf Ada acara Di Jakarta Tahu-tahu Orangnya datang Minta disahadatkan Saya di atas panggung Orang datang Gus saya minta disahadatkan Saya di acara TV Orang datang Minta disahadatkan Saya bilang Itu karena Allah sudah Kasih hidayah Kalau Allah tidak Kasih hidayah Gak mungkin Dulu ada DJ Keren pak Cantik Bentuknya Badannya Pokoknya Isusu panter Ini sugu-sugu Pantatnya Bikin gemeter Ini Kalau sedang Nge-DJ pak Cuma Kau tangan Sama Sempakanto Namanya DJ Katie Butterfly Cewek Thailand Saya ketemu Di klub malam Di Bali Untungnya ketika Saya lihat Saya pakai Kaca mata hitam Sehingga Mata saya melotot Tidak kelihatan Luar biasa Saya pengajian Sama anak-anak Klub malam Dia dengar Seneng Pulang Dengar Adan Subuh Dia bahagia Ketemu saya Ustadz Saya kemarin pulang Ke rumah Pagi-pagi Ada suara Dari Mejid Kok saya nyaman Mbak Itu namanya Suara Adan Setelah konsultasi Beberapa kali Dia masuk Islam Kenapa Karena Allah Tetapkan Islam Kepada dia Setelah 2021 Setelah saya ceramah Di gereja Jakarta Utara Ada seseorang Yang telah murtad Sebelas tahun Namanya Nanya Yusuf Idol Ini Indonesian Idol Seangkatan dengan Judika Tahun 2009 Dia murtad Ketemu saya Tahun 2021 Dua bulan kemudian Dia nyari saya Bah Saya pengen kembali Kepada Islam Pada dia sudah bersumpah Bapak ibu saya Harus seperti saya Akan melayani Yesus Anda tahu Ketemu saya Dia akhirnya Kembali kepada Islam Saya bilang Bukan kok saya Yang hebat Tetapi karena Allah menetapkan Hidayah Islam Kepada dia Saya ceramah Di gereja Tahun 2021 Satu keluarga Dari Belanda Atheis Dia telepon saya Because I will To be a Muslim Why? Saya tanya Do you know about Islam? No, I don't know about Islam What is your religion? Before I am Christian And now Atheis Saya tanya Kamu paham Moporato Kok nomblong Woy gini Ngomong Nomblong Bahasa Inggris Gampang Buku bahasa Inggris Buku tiba Ketepu Jam tangan Bahasa Inggris Klock Jam tangan rusak Klock Kucing bahasa Inggris Kucing Sikilipapat Cat Bien Cat Bien Kucing Sikilipapat Apakah Suudi Berhasil Membuatkan Kopi Pahit Subhanallah Sangit Cinta itu Seperti Kopi Karena Apa Cinta itu Soal Rasa Bukan Kata Dan saya selalu Mencintai Kopi Pahit Tapi banyak Yang mencintai Sopo Menang Ada orang Belanda Setelah saya Ceramah di Gereja Masih ingat Video Gus Mipta Yang viral Di Gereja Jakarta Utara Saya ceramah Semua orang Mencaci Maki saya Mipta Kafir Tak jawab Ura Popo Sahadat Menang Orang Belanda Telepon saya Gus Izinkan Saya Masuk Islam Saya Tanya Bapak Agamanya Apa Before I am Christian Dulu Saya Orang Kristen And Now Atheist Sekarang Saya Menjadi Orang Atheist Saya Tanya Kenapa Anda Menjadi Orang Atheist Because God Is Nothing Karena Tuhan Itu Tidak Pernah Ada Menurut Dia Religion Is Fiction Agama Itu Cuman Fiksi We Are Believe In Science Not In Tuhan Tidak Percaya Dengan Agama Dan Tuhan Coba Anda Lihat Kemudian Anda Pengen Masuk Islam Saya Tanya Ya Apakah Anda Tahu Islam Itu Apa No I Don't Know About Islam Saya Tidak Tahu Islam Itu Apa Saya Bilang If You Don't Know About Islam Why You Will To Be Muslim Kalau Anda Tidak Tahu Islam Kenapa Anda Pengen Jadi Orang Islam Apa Jawaban Dia Mas Ansor Ingat Dia Bilang Apa Sama Saya Because Your Islam Is Enjoy Relax And Happy Karena Islam Anda Itu Islam Yang Enjoy Relax Dan Menyenangkan Alasan Itulah Saya Pengen Masuk Islam Saya Tanya Lagi Dari Mana Anda Mengatakan Islam Saya Islam Enjoy Relax Dan Asik Menyenangkan Gus Miltah Ceramah Di Gereja Diterima Banyak Orang Gus Miltah Ceramah Dilokalisasi Diterima Bersama Pasapurl Diterima Mangkupurl Neng Kok yang ngerti Purl Ngerti Mengelangganan Kok Purl Kepanjangannya Dan Perempuan Reladi Usel Usel Enak Matamu Enak Bosok Jangkeme Ayo Ngomong Ngomong Enak Udah Pak Kiai Pengen Artinya Apa Kalau Kemudian Allah Sudah Kasih Hidayah Dari Klub Malam Pun Akan Ada Hidayah Di Acara TV Saya Tahun 2021 Awal Pandemi Ada Cewek Cantik Dari Islandia Namanya Audur Linda Dulu Dia Masuk Studio Gara-gara Ikut Itu Siapa Namanya Yang Odading Mang Odah Itu Siapa Namanya Londok Siapa Orang Bandung Itu Yang Viral Dulu Odading Sekarang Semangka Dulu Dianggap Penting Sekarang Bukan Siapa Siapa Dia Dia Datang Sama Cewek Dari Islandia Lihat Saya Pakai Blankon Dia Tanya Who Are You Ada Siapa Saya Bilang I am Ustadz Oh I Don't Know What Is The Meaning Of Ustadz Saya Tanya Tanya Bah Ustadz Ustadz Muslim Teachers Ustadz Itu Guru Islam Kemudian Dia Pertanya Boleh Tanya Tentang Islam 10 Menit Dia Ketemu Dengan saya masuk Islam Pak, kemarin saya posting di Instagram saya, dia sudah bisa membaca Al-Quran, sekarang kembali ke Islam dia, dia tanya sama saya begini, Ustadz saya mau tanya sama anda, kenapa Islam itu sangat memperlakukan perempuan tidak manusiawi, dia bilang apa bentuknya tidak manusiawi coba Ustadz lihat, perempuan harus diatur dengan pakaian yang tertutup tidak boleh ngumbar laki-laki senang sama perempuan mohon maaf, harus dilamar kemudian dinikah, kalau tidak tidak sah beda dengan kami Ustadz, laki-laki sama perempuan, seneng ya seneng saja ternyata yang bersangkutan ini anak lahir di luar nikah karena di Islandia, tidak nikah tidak masalah, yang penting saling cinta namanya kalau di Jepara apa? Samen Leven, kumpul kebo, saya bilang orang-orang Jepara jangan kumpul kebo, karena kalau sampai punya anak, namanya kudel anaknya kebo jenengnya anak S.A.P. anak S.A.P. anak S.A.P. anak S.A.P. anak S.A.P. akhirnya dia tanya kenapa perempuan kok diperlakukan seperti itu apa jawaban saya Mbak Mbak akan saya jawab pertanyaan Anda perempuan kami posisikan seperti itu, ini bukan memenjara mereka justru bentuk tanggung jawab Islam kepada perempuan, kenapa? aurot perempuan harus ditutup dan dijaga, tidak boleh semua orang menikmati aurotnya Anda tahu, Queen Elizabeth saya bilang, yes I see Queen Elizabeth ratunya Inggris, dianggap orang terhormat, tidak semua orang boleh mendekat apalagi berjabat tidak boleh, kenapa? karena dianggap terhormat, saya bilang sama Audur Linda, Mrs. Audur Linda, you know, bagi kami umat Islam, perempuan jauh lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth aurot mereka harus ditutup supaya apa? supaya aurot mereka tidak dinikmati oleh codot-codot Rahimahkumullah kami jaga aurot mereka karena bagi kami umat Islam, perempuan itu suci seperti sajadah, betul? maksudnya apa? perempuan itu suci seperti sajadah karena diatasnya lah, laki-laki bisa beribadah orang paham, orang paham makanya bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin baik, betul bu? insyaallah sampai hari ini sajadah saya cuma satu satu pun gak pernah kepake karena saya jarang pulang makanya saya bilang hidup saya itu serba kecukupan kecuali satu klon karena aku gak pernah pulang ngurupin aku di uji pak yang pasuruan oh ngaji seperti ini ada ibu-ibu mamah Mahmud Abbas mamah muda anak baru satu buceh wayu ngendong bayi anaknya nangis ya Allah nyusoni nih ngarep panggung pak bayang noh perasaanku pak ya Allah ya minggat disek langsung dibuka makpel kenyek ya Allah kan aku tersiksa kan aku jadi ingin karena ingat laki-laki itu seperti soda pak kalau ketemu susu pasti gembira makan namanya soda gembira pertemuan antara soda dengan susu kenapa dinamakan susu karena jumlahnya dua kalau satu su su udi berarti udi susu nesici ala-ala gayanya ngerekam hp nekroseng gaya diti gua ya suudi hp nekroseng ngungu ini paling redup akhirnya apa atas izin Allah audur linda ini masuk islam nah bapak ibu bagaimana kemudian cara menjaga keimanan dan keislaman kita salah satunya adalah dengan cara-cara seperti ini panitia meng-create pengajian supaya apa menghadirkan kenyamanan di dalam hati orang islam menghadirkan kenyamanan ketika kita memperingati maulid menceritakan sejarah maulid nabi menceritakan hari kelahiran nabi ketemu dengan orang-orang soleh mendengar kalimat toibah tadi tahlilan mendengar solawatan dengan kosida dan burdah dalam rangka apa menjaga keimanan dan keislaman kita bukankah lembaran lembaran sejarah mencatat begitu banyak orang yang hidup dalam keadaan islam matinya kafir matinya murtad na'udzubillahimin dahli coba kita lihat dalam sejarah zaman nabi musa alaih salam itu ada ulama top namanya siapa balambin bahuro balambin bahuro ini nyewon saya lupa idu geni sak dungo-dungo ini mandi minta apapun sama Allah dikasih tapi anda tahu balambin bahuro mati dalam keadaan kafir siapa yang bisa jamin kenapa karena dia ulama tapi sombong makanya gak boleh aku kiyai sing jamin sopondan oraiso artinya apa yang bisa menjamin hanya Allah balambin bahuro mati dalam keadaan kafir lagi zaman abu bakar asidik menjadi presiden menjadi khalifah saat nabi muhammad meninggal banyak orang mengaku sebagai nabi palsu salah satunya siapa musailama al-kadab abu bakar sebagai presiden ngutus delegasi sunnah namanya siapa rojal unfuah tolong rojal unfuah kamu datangi musailama al-kadab jangan ngaku-ngaku nabi itu nabi itu nabi palsu delegasi sunnah kamu tahu rojal unfuah mati dalam keadaan kafir padahal sahabatnya nabi siapa yang bisa menjamin ubaidilah al-jahsi yang menemani kanjing nabi hijrah ke habasah anda tahu kegemarannya minum khomer menjadikan ubaidilah al-jahsi mati dalam keadaan kafir makanya kenapa ada orang mabuk dimana-mana saya datangi jangan sampai khomernya menjadikan dia murtad mungkin gak banyak dan orang yang sabar ngurusi pemabuk mungkin salah satunya saya saya dulu waktu saya masih banyak longgar saya datang ke maleoburu dimana ada orang mabuk saya datangi mendem gus kelemaran besok pagi melu surat subuh kalau gus minta purun syaratnya apa tambahirin oke tak tambahin duit mabuk sampai subuh waktu itu dengar adan subuh Allahu akbar Allahu akbar mereka saya bilang gue mau janjinnya apa melu subuhan kalau gus minta ayo sholat tak jak wudhu malah nguyuh orang cewek orang mabuk akhirnya saya sholat di sepanjang jalan maleoburu itu Allahu akbar makmum saya para pemabuk mereka ikut sholat Allahu akbar khairil maktubi alaihim walabdallin amin mereka ora khairil maktubi alaihim walabdallin aku rambung sholat jama'ewe segeletak kabeh takkan dan pernah satu ketika pak pengajian di liquid cafe jalan magelang ini salah satu klub malam terbesar di Jogja saya mau sholat sama mbak-mbak pural ada pereman pak pertatuh besar gede saya baru sholat Allahu akbar pereman dari jarak jauh misu-misu mas hoi mandek saya bingung tak jawab apa orang tak jawab aku sholat orang tak jawab kok dicelak celuk waya aku tak terus alhamdulillahi rabbil alamin peremane bengok meneh hoi mandek lari dia ke tempat kita akhirnya mergo diceluk ruang tak jawab ngapoh aku batal rasulatku batal tak pikir nantang gelut dan ternyata orang kalau cuman masalah pereman saya dari dulu gak pernah takut dasku ditodong pistol wis bola bali meh dibacok bola bali aku ning jakarta dikeruyuk pereman rong puluh aku ramundur buriku sumur gak cemplung modar aku malahan aku nyatanya saya ini pereman-pereman saya indonesia domelo aku pak jeningan perso di jakarta ada pereman paling besar namanya siapa maung herkules pereman tanah abang anggotanya satu juta orang jeningan perso saat ini menjadi pengawal setia gusmirtah dia bilang sama saya abah usia saya sudah lebih dari lima puluh tahun berpuluh puluh tahun saya jadi pereman saatnya saya mengabdikan diri saya untuk agama saya pengen ngawal pengajian abah mirtah akhirnya dia saya soankan ke habib lutfi diangkat jadi adik angkatnya habib lutfi kita gak pernah tau pak masa depan seseorang herkules akhirnya ikut saya ngaji matanya tinggal satu kenapa dan ditembak dari jarak dua meter gak mati dan cuman matanya pecah diganti neker diganti klereng tangannya tinggal satu sering dibacok sama orang ketika dia saya tanya mau kamu berulang kali ditembak sama orang berulang kali kamu dibacok sama orang kenapa kamu gak mati mau apa jawabannya Allah belum menghendaki saya mati bah preman suudi iso kayak ngono ayo gue udah di preman aja nanggung preman mau ngeplak ibu jone tok dan ini ubaidilah al jasi mati dalam keadaan kafir padahal mohon maaf dia dekat dengan nabi kenapa karena kegemarannya minum koper milah adikku kini segawek ini mabuk tetep lih senat jantau kuih mabuk tetep sholat minimal kelasmu STMJ sholate terus mabuknya jalan oke matamu rukoran di se oke maksudnya apa aku gak ada urusan dengan mabukmu tapi ingat jangan pernah meninggalkan sholatmu betul minimal kelasmu apa amar makruf nyambimukar saya diprotes sama kaya-kaya ini waktu itu ingat saya tahun 2015 miftahki gwoblok mabuk kalau diajak sholat bukankah kamu tahu ada hadis yang menyebutkan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari langsung kulau jawab ditompora ditompora urusannya jangkemu tapi urusannya pengiranku setelah itu muncul quote yang paling viral dibokong truk dengan gambar gusmiftah apa quotenya cukup rogib dan atit yang menilai amalku cangkem murau sah melu melu nyata nih pak saat ini kulau punya jamaah umrah itu khusus hucah mabuk akhirnya dia berhenti dari mabuk ngajak kulau umrah banci banci kulau peni sampai puncaknya saya bikin umrah khusus dengan para banci saya bilang sama mereka segeralah sholat di belakang imam sebelum marhum lawang wedok mati jeningin apa bah almarhum wong lantang mati almarhum banci mati aluminium saya ingin dakwai kanjing nabi menghakimi apa menasihati yang kafir kurais itu tetap tidak beriman maka dia akan saya timpakan saya minta kepada Allah supaya ditimpakan adab yang belum pernah terjadi sebelumnya di umat sebelumnya apa kata muhammad jibril harus nasihati bukan hanya mencaci maki maka saya selalu bilang eh bocah-bocah lah awakmu resongan dari lontek apa jawaban kepada kiai ini pak kiai mohon maaf dari mana anda mengatakan mubadir wala nabi muhammad ada fatayat ada muslimat pengen ngerti beto ini fatayat karo muslimat sego berkat rasane nikmat sego gandum sayure asem beto fatayat karo muslimat fatayat parfum muslimat balsem ayalah kan mambuni fresh air balsemi berarti muslimat si aku nilok kotak in pak kok isi emang sewo tak ya Allah wong kini pelitih nilok 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 sayur kini nilok duitih ya Allah sewo ambuni kotang ini sesak kotang ya Allah pengajian delok kiai viral infakir rong berarti larang kiai apa munyok jendenkan weng aja kiai apa munyok ngomong munyok wala ini tak tambah ini satu kaki ini rong ngewu ambuni kotang ya Allah ya Allah yang paling gede biro ini dan orang ini yang desa web telur papa limau enam petug pas petug eh aku nyumbang petug ngatus mo arane kudang cangg kemurungnya bulu gue ngapemeneh melu-melu ya Allah ya Allah suci nyimbang berowe gue ngasih dua tepora ini weh suci apalah Pancasila kayaknya Hai ngelih-ngelih mic 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 acara selanjutnya pembacaan Pancasila dari suudan Reneo ngadek Rene lo ngadek-ngadek Hai jadi ibarat mic gusmik saya kaya mic putih giloh gua gak suudi ya Hai namamu siapa komplitnya Ahmad Suudi Ahmad Suudi si suudi kat ini apa sungai utuh untuk karepi saat bahagia kumis mungkin juji imen loh wajib kerok ngeluh didi umur-umur di Hai umurnya Dewi lalikin lho goblok mencah kiki Hai umurmu Piro supe umurnya Dewi lalikin dan Tiko Garsal ini lo di umurnya Tiko Garsal telu limo korraimu tua bianget milo pengen gandeng didek kumis begitu dikerok Alkom satu minal fitro fitro kuyono limo siji khitan lurung ngedok kuku telu nyukur kumis papat mencabut bulu ketia jadi ibu-ibu bujuni mulih macul turu cabut kele sunnah rasul sing nomor limo mencukur bulu kemaluan tapi ingat dicukur dewe aja mau kebawah di salon gua malah suudi di salon badin apa masuudi badin cukur cukur apa malah rebonding barang maju di dek apal Pancasila porang awak membongok Pancasila wong saminim bane kabin terok kekwedi ayo di Pancasila ayo Pancasila Pancasila satu satu ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan kemanusiaan tarik nafas panjang-panjang tahan 100 menit jangan dikeluarkan kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab tiga tiga persatuan Indonesia persatuan Indonesia empat empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima lima keadilan bagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia salah ulangi lima lima keadilan bagi para janda salah kue keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pertanyaannya bukan itu di pertanyaannya adalah burung garuda ke cewek apa cowok mudah rakyat di burung garuda ke cewek apa cowok dukau cowok kan burung goblah kan silah kelima tadi apa di keadilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saya ini pertanyaan yang gini aku ini rung amplopan sangko panitia lakuin jaluk duitku berarti adil apa orang saya ini ratakan di kita ratakan duit tulang arusaku gimana gitu ku slot rupamu gila kok slot gila gitu ku apa di dukau dukau jawabannya umur dukau burung garuda dukau itu dimana apa orang itu gak apa duitnya tulang arusaku di apa cike-cike temel tumbas sembaku mas suudi pekerjaannya nombok tukang kayu oh tukang kayu tukang kayu tambahin aku ingin pak mung sewe cerewet aku lah dari tukang kayu sedih di bayar perodi 70 70 70 aku nombok di tv apa orang? gak ada orang tak ada kok tapi gak ada kok gak ada orang tak ada kok oke aku nombok di samping apa orang? badan ya tunggu adewi kayak aku bapak mudidi yang di bujurung Allah ini adil rupa kayak yang ini payu jadi itu gak ada sewe ini kayak gikulah ayo kakun gilo sah ya gus sah ini apa cahaya gue wess 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 moga-moga saya berwasiat mas Ahmad Suudini orang baik betul maka saya berwasiat tolong mas Suudini jangan dikubur sebelum mati ya ala ya Allah hiburanku Suudini malam hari ini ya Allah di Suudini nah dilanjutnya 5 menit mulai sambun jam setengah kali aku kebong lorok sama aku lorok jam lorok jam lorok ala pujuti lanang kayak musik kang masih suudi kita salu ala nabi Muhammad ya Allah pengajian ambil berat jelas kehilangan sejuta ya Allah ya Allah aku sugi santai aja aku ingin tanggal 11 Oktober di Dundang Pak Jokowi ngaji di Investor Daily Summit 2022 di JCC saya ingin tanggal keceramaku Presiden Menteri Pengusaha Dalam dan Luar Negeri aku ngaji pintu menit di Sangoni satu sekat juta laning mbak T. Alit urang di Sangoni dirampok kalau suuti berapa apa dia aku ingin ngaji ini Pak Suruwa jalan mbak T. Alit Mbak T. Alit main komplit benta terputus dan akan ada diantara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu hasta saja tapi catatan takdir merubah hidupnya di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka dan Allah memasukkannya ke dalam neraka ini peringatan bagi orang yang merasa amalnya banyak hati-hati tapi hadisnya diteruskan tapi juga akan ada diantara kalian orang yang awalnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu meter saja panasnya neraka sudah dilihat oleh matanya tapi apa yang terjadi Allah merubah catatan takdirnya di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga contohnya Sinten ada sahabat nabi namanya Husayrim bin Abdil Azhar ini sebenarnya bukan sahabat ini orang kafir tapi cinta dengan kanjeng nabi kanjeng nabi I love you full apa kata nabi yaudah kalau kamu mencintai aku kamu sahadat sahadat di hadapan nabi Muhammad asadu ala ilaha illallah wa asadu anna muhammad dan rasulullah saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dia bertanya nabi apakah saya harus sholat tidak kenapa urung wayai makanya suudi tak kandani serajin-rajin kamu tolong jumatan cukup sekali hari jumat jangan tiap hari kalau ada di kelingan pak ceritanya gusdur ngislam ke tiang Cino ini aku lucu mana gusdur ngislam ke tiang Cino bar bisa adat ke Cino ini takon gus kula ke dapri pun sholat kono kula dari yang sakit gus kue sholatnya ngguri imam sakpola-pola imam kue meluwa imam ngadek kue ngadek imam ruko kue ruko imam sujud kue sujud begitu sholat tenan pak Cino ini sholat ngguri ini imam begitu sholat imamnya ngadek Cino ini ngadek imamnya ruko Cino ini ruko begitu sujud masalah kenapa kakinya imam gak bisa ditekuk akhirnya mancalan dah Cino lah Cino ini tak mikir oh wong sholat kue pancal-pancalan lah Cino ini akhirnya mancal mburi nih dia kenondasi ini lah lah yang dipancal wong meduro wong meduro wong meduro misuh dan jodek begitu rokat kedua Cino ini nyuan sewa meduro ini aku mikir jadi wong Cino ini orang sunat di rogo sarungi lah Cino ini mikir oh wong sholat kue rogo-rogoan akhirnya ngerogoh sarungi imam ini gue kadang-kadang mikir wong kue gusdur ini asal cerita saking punting moco yora tau undelok yora iso tapi wong kue pinternya kue gusdur ini lho pak milo tengdonya ini wong sing meripati rezon delok atini padang ini mongeloro pak satu gusdur nomor dua si buta dari gua hantu jeneng kan perso si di gendong kali si buta dari gua hantu kan jenengnya sopoh Ahmad Suudi ura popo telung atuh sebu akhirnya pak nabi muhammad bilang sama khusairin khusairin ini belum waktunya sholat kamu gak usah sholat terus baginda mau kemana saya mau perang visabililah bersama para sahabat dan mujahid yang lain berkenankah engkau untuk mengikuti peperangan kami wahai khusairin khusairin jawab siap nabi saya ikut perang anda tau bapak ibu akhirnya khusairin perang di tengah peperangan khusairin mati ini para sahabat semuanya berdebat bagaimana dengan khusairin dia belum sempat sholat belum sempat sujud belum sempat ruko ikut perang sekali langsung mati nabi muhammad didatangi oleh malaikat jibril muhammad khusairin bin abdil azhar walahul jannah baginya adalah surga masya Allah belum sempat sholat masuk islam belum sampai 24 jam didatnya belum sampai sholat dia belum merasakan ruko dan sujud pak takdir mencatat khusairin bin abdil azhar masuk surga masuk kulonowo anda yang merasa banyak amal hati-hati jangan merasa sok suci dia Allah yang paling tahu siapa diantara kamu yang paling bertakwa tapi sebaliknya bagi orang yang banyak dosa Allah ingatkan dalam surat az-zumar katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah inna allaha yakfirudhunubajami'ah sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya kenapa inna hu huwal khufurur rahim saya ingat betul bu saya surat bersama para PSK pertama kali tahun 2000 tahun 99-2000 malam jumat pertama saya datang di lokki karuprimane sarkam lontek kok sarungan karena waktu itu saya masuk lokalisasi pakai sarung pakai baju koko pakai kopiah malam jumat kedua saya datang lagi diawasi sama preman malam jumat ketiga saya mau dibunuh sama preman sarkam namanya Gunardi Jokolupi Togunjek preman paling besar di Jogja malam ketujuh saya sholat di musholat tengah sarkam MTS begitu saya sholat ada 5 PSK mengikuti saya dari belakang saya pikir mereka mau ngapain ternyata nungguin saya sholat pak begitu saya sholat mereka duduk di belakang saya dengan pakaian dinasnya masing-masing saya waktu itu kemeringat saya khawatir jangan-jangan diperkosa padahal gak diperkosa mapan sobo suuti saya sholat pak Allah Allah ingat betul mbak PSK 5 orang ini menunggu saya di belakang saya karena saya tahu di belakang saya ada PSK bacaan sholat yang biasanya saya baca sir saya baca jahar saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil ya ayyuhal muzzammil kumillaila illa qalila nisbah huwa winkus minhu qalila auzid alaihi warati lil qur'ana tarotila inna sanul qi alaihi warati lil qur'ana tarotila anda tahu mbak mbak PSK di belakang saya pas mendengar saya baca koran mereka menangis 5 PSK pak nangis pak aku mbak hatin lontek kok rungu ngaji nangis sehingga kemudian apa roh kaat kedua ternyata penutup dari surat Al-Muzammil itu apik banget Rok kaat kedua saya ikut-ikutan nangis kenapa saya nangis apakah karena saya ingat dosa enggak aku gengsi lontek nangis maksud aku orang dan ternyata itu jadi jalan hidayah pak itulah awal mula saya diterima pengajian di lokalisasi setelah sholat saya berdoa ya Allah berikan hidayah kepada mereka begitu saya tengok ke belakang wow rohnya sama ini pak aku pertama kali ngelok pupu ya Allah Pak Kiai tolong gak usah ikut pak bahaya nanti saya khawatir Pak Kiai mau masuk enggak mau keluar pak Kiai akhirnya mbak-mbak PSK begini sama saya mas manggil saya mas waktu itu usia saya baru 19 tahun jadi perkenalan saya dengan PSK usia saya 19 tahun mas sampeanki wong kentir loh kenapa mbak wajuk nenggon koyong ini ke piye saya bilang waktu itu saya ingat apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat di Lamongan beliau mengatakan apa saya terjemahkan dalam bahasa saya apa bu menyalakan lampu di tempat yang gelap menyapu di tempat yang kotor saya bilang sama mereka mbak sebaik baiknya tempat ada buruknya dan seburuk buruknya tempat pasti ada baiknya tempat yang dianggap baik apa pak? majid itu saja ada buruknya apa buktinya? sandal oke sehingg hilang tapi insya Allah malam hari ini gak ada majid yang kehilangan sandal kenapa? malingnya ada disini pak orang apa-apa telung atas saya buang waktu itu mbak-mbak tanya Gus layak apa bagi kami untuk ikut pengajian saya jawab mbak orang baik punya masa lalu orang jelek pasti punya masa depan saat itu kemudian pengajian pertama saya niatkan saya waktu itu pak untuk makan saja pak dan ramil saya gak punya uang tapi saya bilang sama mbak-mbak PSK kalau kalian mau pengajian disini semua biaya yang keluar akibat pengajian saya yang nanggung padahal waktu itu profesi saya baru narik becak saya untuk mencukupi biaya kuliah untuk saya waktu itu bu saya narik becak kenapa ini saya sampaikan? supaya bocah-bocah bate alit ngerti nih gak ada orang sukses kecuali melalui banyak proses ingat anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya saya narik becak 6 bulan dan saya itu latihan sabar dari abang becak abang becak itu orang paling sabar sedunia bagaimana tidak? nunggu penumpang orang teko becaknya tumpai deh aku tahu becaknya tabrak mobil dia remuk aku rana Sundan aku nyanyi lagu India matane, matane, matane remuk becakku kok akhirnya pengajian pertama kali saya ingat yang datang 35 PSK dengan pakaian dinas masing-masing aku ngajikan, malah digodoni kalau mbak-mbak PSK Gus Miftah ya Allah aku yang lirik umurku 100 tahun aku ketemu kalau lontai apa mengerti lontai pekerjaannya apa? bakul keroto apa itu keroto? pakan man manu es apa? suudi intinya apa? dari hadis tadi itu anda yang merasa banyak amal merasa suci, merasa baik, hati-hati sewaktu-waktu Allah bisa mencabut hidayah darimu kalau kamu tidak menjaganya tapi bagi anda yang merasa banyak dosa optimislah kenapa? bisa jadi dosamu sebesar kapal tapi yakinlah ampunan dan pintu makwiroh dari Allah lebih luas dibandingkan lautan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah tidak pernah berbuat dosa itulah alasan kenapa Gus Miftah dapat julukan presiden para pendosa rakyatnya Sopo suudi sudah jam setengah tiga pengajian selesai aku is kesel ndasku is mumet duitku is dijaluk karo suudi kok ngajari rai kelas cangkemmu yu yu apa ya aku ikhlas ngomong ngawakmu ingat ikhlas itu seperti keset diinjak-injak tetap welcome iya ngono di pengajian kopi si jirgane telung ngatur sebu mau hasbi robin yang telung pengajian rambung hei kerasa kotak wiii harapan dunggu malah keteplak 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 wikir rasa terlalu semangat amplopku gak jelas teandanya ngur di amplopi panitia diterima yura ora di amplopi Mas Hadi di WA malah keteplak 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 jala Allah maa fi kalbi ghairu Allah nur Muhammad salla Allah la ilaha hasbi rabi maa fi kalbi ghairu Allah nur Muhammad la ilaha hasbi rabi salla Allah la ilaha la ilaha la ilaha bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala ala siddhina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin allahumma rizukna istiqamah allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi walrizki wal ibadah allahumma rizukna ziyadatil makkah wal madinah allahumma rizukna zuryatang tayyibah allahumma rizukna ahlan zakinatan mawaddatan wa rahmah allahumma rizukna bi alfi alfi kuwah allahumma rizukna bi alfi alfi barakah allahumma rizukna bi alfi alfi karamah allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah allahumma rizukna bi khusnil khatimah wa na'udhubika min suil khatimah wa adkhinal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin sedaya masyarakat maturnubun hadhanallah wa iya kuma juma'in walabumingkum assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih